Kalian sempat berpikir nggak, kenapa sih di MCB itu sering dipasang kayak gini? Seperti ini nih, lihat. Jadi di dalam box MCB atau di luar ya, banyak sekali MCB digabung-gabung seperti ini. Ini ada berapa nih? Ini ada sekitar 5 MCB dalamnya. Ini kegunaannya buat apa sih? Apakah akan ngaruh nanti ke ampernya? Atau apakah ngaruh nanti ke bebannya? Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat saja supaya teman-teman sedikit lebih mengerti nih. Jadi biasanya teman-teman, untuk pemasangan seperti ini itu, nah saya contohkan seperti ini. Jadi ini contohnya ada di MCB KWH ya, dan di sini ada yang khusus ke AC, ada yang khusus ke water heater, ke pompa, ke stop kontak yang lain, dan lantai 2. Nah, biasanya untuk yang penggabungan MCB Group ini, biasanya untuk masing-masing beban. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya biasanya untuk mempersimple atau mempermudah ketika ada perbaikan. Jadi contohnya jika di rumah itu AC-nya bermasalah, ya kita tinggal matikan yang MCB AC saja, yang lainnya tanpa dimatikan. Yang kedua jika ada masalah di pompa, ya tinggal MCB yang pompa saja dimatikan, nanti yang lainnya tetap normal. Seperti itu teman-teman, jadi yang pertama itu untuk memudahkan saja ketika ada maintenance. Jadi tujuannya bukan untuk gaya-gayaan ya, jadi untuk mempermudah jika ada terjadi maintenance di dalam suatu bebannya. Nah, sekarang tujuan dipasang ini untuk ampernya berapa nih? Jadi teman-teman untuk ampernya itu teman-teman sesuaikan saja ya. Karena kalau menurut saya, jika teman-teman memasang MCB kayak gini, ya percuma saja jika si KWH-nya itu lebih kecil daripada yang MCB Group di dalam rumah. Kalau ingin MCB yang dalam rumah ini memproteksi, ya teman-teman harus di bawah si MCB KWH ini. Contohnya ya kita pasang 4 amper semua nih, sedangkan yang dari KWH-nya ini 10 amper. Jika teman-teman pasang 4 amper semua, bisa jadi nanti jika ada salah satu yang dari pompanya ada mengasalah, maka yang trip yang MCB pompa saja. Dan jika yang lantai 2 ada masalah, yang trip yang MCB lantai 2 jika pemasangannya 4 amper. Dan jika teman-teman ingin menggunakannya, fungsinya seperti itu. Tapi menurut saya ini seperti ini percuma saja. Kenapa? Karena jika di ketiganya ini ada masalah, contohnya ini pompa masalah, stop kontak yang ini masalah, lantai 2 bermasalah. Kan disini otomatis akan melebihi amper dari yang 10 amper ini. Jika terjadi ketiganya, berarti 4 tambah 3 berapa? 12 amper kan? Jika 12 amper otomatis nanti yang KWH-nya akan trip. Maka dari itu tujuannya sepertinya bukan ke arah sana teman-teman. Tujuannya yaitu untuk membagian beban saja, supaya lebih memudahkan ketika maintenance. Kalau saran saya jika teman-teman ingin menggunakan seperti ini, ya pakai saja yang 10 amper semua saja, samain dengan yang MCB KWH. Ini lebih adil sepertinya. Dan fungsinya ini tidak akan men-tripkan yang MCB Group kayaknya. Kenapa? Karena salah satu MCB-nya memakai yang 10 amper semua. Ini nanti biasanya yang akan trip yaitu tetap yang MCB KWH meter. Nah kalau kayak gini kan, nanti jika ada masalah di pompa 1, jika ingin memperbaiki, ya teman-teman tinggal off-kan saja yang MCB yang pompanya. Yang lantai 2 juga ya tinggal off-kan saja MCB yang lantai 2. Gak perlu yang off-kan untuk yang lainnya. Nah itu untuk kelebihan dari sisi MCB pemasangan Group seperti ini. Yang dibanyakin ya. Ini biasanya yang daya-daya rumahnya besar nih kalau pemasangan seperti ini teman-teman. Oke jadi segitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini singkat saja. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.